Musik Menjadi prioritas kami untuk tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini adalah laga, jahe, tebu, kelapa, kelapa sawit, kopi dan kakao Nah, untuk peran komentar kekebunan, pastinya Bapak-Ibu sekalian sudah tahu bahwa ada tiga faktor di sini Untuk ekonomi, sosial, dan lingkungan pastinya Di ekonomi sendiri, untuk kursi kekebunan itu menjadi penyumbang PDP terbesar Siklus peneraca perdagangan, menjadi sumber depisan negara juga, dan penyedia bahan-bahan dan bahan baku industri Sementara untuk sosial, itu merupakan pembuka lakukan pekerjaan Menjadi peran sosial juga budaya dan juga kearikan lokal Baik, bersama saya saat ini Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Insinyur Sefarotimu KSD Yang baru saja menyampaikan materi pada webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas ya Pak ya Dan tadi, tema yang diusung adalah membahas mengenai Menggali potensi nilai komersial dari tanaman montangan Bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih tadi Fakultas Pertanian UNAN telah mengundang kita dalam webinar nasional ya Dan mereka minta saya, kita ada empat narasumber dan saya salah satunya diminta untuk memaparkan potensi komoditas perkebunan yang kiranya layak untuk dikembangkan atau dibelidayakan Secara komersial ya? Pertama yang sudah ada Nah, tadi saya sampaikan juga ada beberapa diantaranya vanili, serewangi, dan yang lain-lain yang nilam juga diantaranya Nah, ini mungkin mereka akan menggali beberapa komoditas perkebunan yang sangat potensial Yang nanti akan dikembangkan, terutama di tanaman perkebunan yang akan dikembangkan di wilayah Sumatera Barat Untuk baik dari UNAN-nya sendiri akan mengembangkan karena mereka punya semacam kebun percobaan begitu Dan juga untuk para petani atau stakeholder di bawah binaan uang fakultas pertanian yang menurut Andalas sendiri Dan tadi saya juga tertarik Pak Bapak menyampaikan tentang salah satu komoditas perkebunan yaitu Pinang Pak Pinang yang nilai ekspornya sudah luar biasa sampai Pak Presiden Jokowi pun sangat tertarik saat itu Bisa diteritakan Pak? Ya, ini kebetulan dan saya juga ikut ke Jambi saat itu mendampingi Pak Menteri, Bapak Kebadan dalam hal ini Mendampingi, ikut mendampingi dan di sana ada Pak Presiden melepas, merilis ya ekspor Pinang Ke luar negeri dan paritas yang digunakan adalah paritas yang kita revis Jadi paritas yang dihasilkan oleh Balik Palma yaitu Betara Betara itu yang paritas yang dari Jambi Nah ini menjadi pembuka bagi para petani untuk mengembangkan Pinang ini Karena Pinang di samping untuk kosmetik juga bisa digunakan untuk obat-obatan Nah, ini juga banyak manfaatnya Dan juga bisa ditanam secara tumpang sari dengan tanaman-tanaman lainnya Di antaranya kalau di Jambi itu dengan tanaman kakao Dan juga bisa dikembangkan dengan tanaman kelapa Jadi sangat menguntungkan Kalau memang itu dikelola secara bagus, secara baik, secara benar, sesuai dengan SOP Pastinya sangat menguntungkan Kenapa orang sampai berheta-heta tanaman pekebun artinya apa? Karena itu memang menguntungkan Selagi kita menggunakan SOP yang dianjurkan Misalnya, benih unggul bersertifikat Benih yang dianjurkan, jangan benih asalan Tadi seperti yang Bapak tadi menyampaikan, vanilinya mungkin kurang berkembang Kita tidak tahu jenis varitasnya apa yang digunakan Nah, salah satu cara kita mengunjungkan kepada para petani Gunakanlah benih unggul bersertifikat Yang memang resmi Itu kita jamin Kita jamin untuk ke depannya perkembangan Dan samping itu gunakanlah SOP yang dianjurkan Jangan cuma nanam tanaman pekebunan Tapi dibiarkan, habis nanam dibiarkan Tanpa ada pengumpukan, tanpa ada pengairan Ya itu tidak akan hasilnya maksimal kalau seperti itu Baik Pak Oke Pak, mudah-mudahan nanti ke depan di Simantara Barat Ini bisa menjadi salah satu contoh untuk pengembangan tanaman perkebunan Jaya lah pertanian Indonesia JOS Tidak Sub indo by broth3rmax